Tentang not balok Apa yang kamu ketahui tentang not balok? Ada yang tahu enggak? Ya, ada yang bisa menjawab Apa yang kamu tahu tentang not balok? Materinya, Toto? Not balok adalah simbol yang ada Bisa dibalok Apa yang bilang dari balok tadi? Ada yang simbol nanya Oh, Winston ibu Ya, enggak boleh ya Tetap cuma dilihat di buku Mater akan jelasin yang alaman 15 ya nanti ya Tetap pelajarannya di not balok Penjelasannya Ini mater akan jelasin alaman yang 15 ya Nanti bisa dilihat Jadi, notasi yang disimbolkan dengan gambar Itu namanya not Yang pertama Kan emang kameranya mati diset Nanti kan enggak ya jika lain lagi Oke Nanti Kalau orangnya ada yang disitu apa Ya, ya Cuman aja Lian Kalau ada di mute ya Kalau ada di mute ya Nah, ini perlu dibetulkan dulu Ya, 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 ini perlu dibetulkan dulu Di mute ya, Julian Di mute, kalau enggak ada Ini perlu dibetulkan dulu Udah? Nah, good, pinter Ya, kita akan belajar tentang not balok Not balok adalah notasi yang disimbolkan dengan gambar Ya Nah, jadi yang kita tahu adalah seperti ini Ini adalah not balok C D E F G A B C Ya, satu oktav Nah, disimbolkan dengan gambar Nah, yang ini adalah garis paranada atau stav ya Nah, C ada di garis bantu 1 Ini ada garis bantu 1 Nah, D di bawah garis 1 E di garis 1 Kemarin Mr. sudah jelasin tentang garis paranada Ada 5 garis 1, 2, 3, 4, 5 Dan ada 4 spasi Spasi 1, 2, 3, 4 ya Oke Sekarang lanjut F itu ada di spasi ke 1 G ada di garis ke 2 A itu ada di spasi ke 2 1, 2 B ada di garis ke 3 Dan C Ada di spasi ke 3 Nah, ini adalah not balok Sama seperti notasi angka Sama Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sama Sama ya Dan jaraknya juga sama Untuk mayor 1, 1, setengah 1, 1, 1, setengah Ya, itu untuk Not tangga nada Dalam bentuk tangga nada Yang berbentuk not balok Juga ada yang Not angka Jangan lupa not balok adalah Notasi yang disimbulkan dengan Gambar Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Gampang ya? Nah, bagaimana mitar Untuk kita bisa Memainkan di dalam pianika nanti Nah, jangan lupa Di dalam notasi satu oktav ini Ada teknik dalam Pembelajaran pianika Jadi Kalau kamu masih belum pernah Belajar tentang penjarian Saat ini harus diperhatikan Penjariannya dalam Memainkan notasi Di dalam satu oktav Perhatikan Ibu jari Mempunyai penyebutan Jari satu Jari telunjuk Disebut juga jari dua Jari tengah Disebut juga jari tiga Jari empat Apa Manis Jari manis ini disebut juga Dengan jari empat Dan kelengkeng disebut Dengan jari Lima Itu penyebutan di dalam Penjarian Nah, bagaimana mister dalam Memainkannya Atau mempraktekannya Di dalam pianika Ataupun piano Jangan lupa Kalau untuk pianika Memainkan pianika Cuma menggunakan Tangan kanan Kenapa? Karena tangan kiri Dipakai untuk memegang pianika Nah, kecuali kalau kita Bermain piano Itu baru kiri kanan Tapi kalau pianika Itu cukup Tangan kanan Saja Nah Berikutnya Dalam penjariannya Adalah seperti ini Untuk do Nanti dimainkan dengan Jari satu Re Dimainkan dengan jari dua Mi Dimainkan dengan jari Tiga Begitu masuk ke F Atau Fa Mainkan lagi Dengan jari satu lagi Re Dimainkan dengan jari dua Mi Jari tiga Fa Jari empat La Si jari empat Dan terakhir Do Jari Lima Ulang ya Do Jari satu Re Jari dua Mi Jari tiga Fa Jari satu Sol Jari dua La Jari tiga Si jari empat Dan Do Jari li Ma Ya ada pertanyaan sampai disini Untuk belajar memainkan pianika Enggak mister Enggak ya Bener ya Gampang ya Oke Kalau nanti Mau dicatat silahkan dicatat Screen shoot juga boleh Nanti kalau misalkan mister Aku enggak Enggak nyata D'ano Apakah ini direkam Ya nanti dilihat Aduh bro ya Udah ngantuk Nah Itu Nanti bisa dilihat Di channel youtube sekolah Biasakan untuk Mereview lagi Atau dengan cara Mengulang Atau Membuka channel youtube nya Sekolah Supaya nanti bisa Menambah Atau Mengulang Channel youtube sekolah Apa namanya Tetap Nobel ya Disitu ada Itu Nah Kamu berarti belum pernah buka ya Tidak pernah buka youtube nya Pada Semua pembelajaran itu Semuanya direkam Direkam Dan Dimasukkan di channel youtube sekolah Dan semua murid itu bisa mengakses Sehingga nanti kamu bisa mereview Atau mengulang Pembelajaran yang sudah Kamu terima Kalau misalkan pengen Pengen dapat Pemberitahuan Tinggal Subscribe aja Centang aja Nyalakan Loncengnya Nanti begitu ada Teacher yang Upload ke situ Kamu mesti dapat Notifikasi itu Daripada Buka-buka link-link Lebih baik Nyalakan lonceng Subscribe itu Nanti kamu akan dapat Notifikasi Lebih enak itu nanti Lebih cepat Jadi Yang lainnya belum dapat Kamu sudah dapat Info dulu Sehingga langsung bisa Melihatnya Seperti ini nanti Sama mister akan di Upload juga Ya gimana Simon Kalau tidak salah Dulu itu Diajarinnya Jadi kalau Jempol Teri Lunjuk Jadi terus sama gitu Jadi mulai Jempol Terus seterusnya Ya Kalau sampai terusnya Cuma Sampai sol Aja Kalau jari kita Cuma lima Jadi kalau kita Menggunakan secara Keterusan Berarti Cuma sampai sol Padahal Notasinya Sampai Dua tinggi Ya gimana Oh ya Boleh Nah Berarti Dua tingginya Pakai Jari tengah Oh kebalik dong Berarti Kalau kamu ini Jari Satu Dua Tiga Empat Lima Baru Satu Dua Tiga Akhirnya Dapatnya Jari Sini Jari Tiga Itu kebalik Salah Jadi Materinya Yang benar adalah Satu Dua Tiga Jari Satu Dua Tiga Baru Kembali lagi Jari Satu Masuk Jari Empat Seperti Yang sudah Mister Tunjukkan Ini Nanti silahkan Dipraktekan Jadi Dore Mi Pa Panya Jempol Kembali lagi Salah Sido Sampai Kelingking Ya Ada pertanyaan Ada Tidak Tidak Terlanjut Sekarang Perhatikan Setiap Lagu Terdiri Dari Susunan Nada Nada Tertentu Setiap Lagu Mesti Ada Susunan Nada Tertentu Contoh Samimi Pare Dore Mi Faso Soso Mister Aku takut Sama lagu Itu Mister Biasanya Nanti Film Bara Ada Nah 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 Gitu Nah Itu kan Mister Ngingatin Kamu Nanti Kamu Nanti Malum Bisa Ditor Nggak Nanti Nggak Mister Nah Tersatu Lagi Lagu Ibu Kita Kartini Do Re Mi Fa Sol Mi Do Mulainya Dari Do Nah Betul Nah Setiap lagu Terdiri Dari Susunan Nada Nada Tertentu Sehingga Dengan Susunan Nada Nada Itu Yang Berbeda Beda Akhirnya Judul lagunya Juga Berbeda Ya Tadi Untuk Ibu Kita Kartini Susunan Kita Mulai Dari Do Nanti Ada Yang Dari Notasi Yang Lain Dan Sebagainya Mesti Beda Semua Lagu Mesti Beda Nggak Ada Yang Sama Mary Had Little Lamb Little Lamb Little Lamb Mulainya Dari Mi Mi Re Do Re Mi 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 Mesti Ingat Ya Terdiri Dari Susunan Nada Nada Tertentu Nah Susunan Nada Nada Yang Dinyanyikan Disebut Melodi Yang Tadi Mesti Nyanyikan Tadi Disebut Melodi Karena Merupakan Nada Nada Yang Disusun Berarti Kalau Nada Yang Diulang Ulang Irama Kalau Birama Itu Apa Namanya Kayak Disusun Jadi Birama Itu Itu Kalau Birama Di Dalam Satu Bar Berdiri Berapa Macam Satu Bar Satu Bar Melodi Bergerak Mendatar Naik Dan Turun Susunan Dan Ada Dinyanyikan Melodi Dalam Melodi Itu Laku Yang Bergerak Dalam Melodi Bergerak Cara Mendatar Naik Ataupun Turun Mi Redu Turun Mi Redu Redu Mi 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 Redu Mi Naik Mi Redu Turun Mi Mi Naik Mi Mi Datar Betul Mi Redu Itu Turun Melodinya Mi Naik Lagi Mi 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 Kenapa Kok mendatar Karena Tanpat Pasinya Sa Sa Ma Seperti Contoh Ya Do Kedil Rekeri Ini Namanya Melodi Mendatar Kalau Turun Sampai Tadi Do Si Atau Si La Sol Atau Mi Redu Seperti Ada yang Diterjontohkan Yang Naik Mi Redu Turun Re Mi Itu Naik Mi Mi Itu Yang Medatar Ada Pertanyaan Sini Silahkan Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Kita Sampai Jam Berapa Kita Sampai Jam 11 5 11 40 11 11 40 11 40 Ya Oke Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Untuk Tentang Not Barok Gak 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 Gimana William Ada Yang Mau Tanyakan Will Gak 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 Mana Yang Dicebut Melodi Mendatar Melodi Yang Turun Melodi Yang Naik Ya Misalkan Miter Mau Nganyikan Lagu Ini Apa Itu Indonesia Indonesia Tau Ya Lagu Indonesia Raya William Tau Ya Indonesia William Tau Indonesia Tanah Air Nah Will Yang Mister Nyanyikan Indonesia Itu Termasuk Melodi Mendatar Melodi Turun Atau Melodi Naik Indonesia William Naik Mister Naik Betul Mifasol Itu Naik Ya Indonesia Nah Itu Naik Betul Ya Tanah Air Itu Baru Turun Gampang Ya Tau ya Mana yang naik Mana yang turun Dan mana yang mendatar Kalau mendatar itu Notasinya sama Itu mendatar Oke jelas semuanya Kalau sudah jelas Terlanjut Perhatikan Kita akan belajar Apa yang dimaksud dengan Bar Atau Tempat dimana Letak notasi-notasi Ditulis Ya Disini Mister kasih Lagu Edelwish Ya Itu Bukannya Burst Itu Bukan Itu Ya Perhatikan Bar Seperti contoh Seperti depan ini Ini adalah Bar pertama Nah Ini adalah Bar Atau Ruang Ruas Birama Yang kedua Jadi Bar itu sama dengan Ruas Birama Yang berikutnya lagi Perhatikan Ini Birama ketiga Yang berikutnya lagi Adalah Bar keempat Berarti di dalam Satu garis ini Atau dalam Satu baris ini Ada Empat Bar Winston Wins Untuk yang Baris kedua ini Ada berapa Bar Wins Bukan Simon Bukan Simon Simon itu Tulisannya Tok aja Nah ini Wins Yang benar Coba Wins Ada berapa Ada berapa Bar ini Yang kedua Yang dibawahnya Ini 6 Ada 6 Mau jawab Mister Ya Bentar Mister Baris kedua Wins Berapa Aku ingin jawab Bentar Ini Nama-sama Nama-sama Namanya Sama-sama Wins Juga Ini Bentar Oke Sekarang Mister 2 Alias Simon Berapa Baris 4 4 4 Betul Jadi sama yang di atas Ya mister Soalnya panjangnya sama Sama aku ngeliat Ada Apa Baris Batas Makanya Harus Dicermati Nah Ada pertanyaan Yang disini Tidak mister Tidak mister Paham ya Oke Belum berakhir Nanti Untuk hari ini Belum ada tugas Tenang aja Karamiter lanjut Bar Line Atau disebut Garis Atau apa Garis lurus ke atas Lihat ini Bar line Dimana kau letak bar line Atau garis Pembatas Pembatas Betul sekali Bar line adalah seperti ini Nah tuh Diberhatikan Ini adalah Bar line Ya Jadi Ini adalah Garis pembatas Sebut dengan Bar line Penting ada bar line Kenapa Untuk Menentukan Di dalam Satu baris ini Ada berapa Kalau gak ada Bar line nya Berarti Satu bar Nah mister Iya Itu nanti Kalau Gak ada Bar line nya Nanti susah Itu kapan selesainya Iya Kalau Gak jelas Berapa Berarti Jelas Karena Ini Ini akan Bisa Menentukan Nanti Oh Ini terdiri dari Dalam satu ruas Terdiri dari Berapa ketuk Satu Dua ketuk Atau Tiga ketuk Atau Empat ketuk Atau Enam ketuk Dan seterusnya Ini penting Sekali Untuk Bar Line Ini Oke Ada yang mau Tanyakan Tentang Bar line Jadi Ini masih Seputaran Note 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 Balok Jadi Di dalam Note Balok Perhatikan Ini Suman Note Balok Nanti Akan Diajarkan Tadi Disebutkan Nada Di Garis Ke Satu Itu Adalah Nada Di Garis Satu Tadi Disebut Nada E Ya Nada E Kalau Untuk Yang Di Garis Dua Ini Nada Apa Ya Disebut Dengan Nah Sekarang Yang disini Di Garis Keempat Yoh Wesa Wesa Ini Apa Wesa Wesa No Ini Di Garis Keempat Jo Joana Silahkan Gak Tau Gak Tau Oke Ada Bisa Jawab Silahkan Di Garis Keempat Pelajaran Note Balok Garis Keempat Masa Gak Tau Garis Keempat Itu Adalah D Tinggi Atau D Titik Atas Re Titik Atas D D D Kalau Yang G Atau Golf Itu Ada Di Ini Di Garis Kedua Kalau Yang Di Garis Keempat Ini Adalah D Atau Delta Itu Di Garis Keempat Silahkan Dihitung Jadi Dari Sini Ini E Garis Satu E Spasi Satu F Garis Kedua G Spasi Kedua A Garis Ketiga B Spasi Keempat C Garis Keempat Ini Adalah D Gimana Mister Minta Tolong Ya Garis Pertama Ini E Coba Dilihat Garis Pertama Ini E Setelah Itu Di Spasi Satu Ini F Garis Garis Kedua Ini Adalah G Sepas Kok Enggak Bisa Ngerti Itu Maksudnya Gimana Tuan Setelah Kok Lupa Si Kamu Yoh Jadi Pelajaran Ini Ngerti Nggak Ini Ayo Kau Perhatikan Ini Nggak Ngerti Nah Jadi E Di Garis Buntur Jadi Agak Susah Mister Aku Nah Lihat Disini Ini Buntur Nggak Ini 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 Buntur Juga Lihat Tuh Semua Buntur Buntur Jadi Di Garis Satu Ini E Garis Ke Sepasih Apa Di Sepasih Satu Ini F Garis Kedua Ini G G Sepasih Kedua Ini A Garis Ke 3 B Sepasih Ketiga Ini Adalah C Atau D Titik Nah Di Garis Keempat Adalah D Di Garis 4 Adalah D Oke Sampai Disini Ada yang Mertanya Sebelum Kita Akhirin Tidak Tidak Paham Semuanya Oke Tidak Tidak Tugas Sama Sekali Silahkan Beristirah Ya Bye Os Tidak